PHDI Bali menggelar sosialisasi program kerja Kabupaten Kota Sebali di Wantilan Pura Jagadnata Negara Kabupaten Jumbrana. Selain sosialisasi program kerja, PHDI Bali juga mensosialisasikan kerjasama PHDI Bali, Badan Kerjasama LPD Bali, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua PHDI Bali, Gusti Ngurah Sudiana mengatakan, program-program kerja yang disosialisasikan kali ini adalah pertama terkait peseraman. Program peseraman disosialisasikan agar perangkat disa lebih peduli dengan sekolah bernuansa Hindu. Saat ini, sekolah bernuansa Hindu sangat minim di Bali. Poin kedua mencakup kembar buncing atau kembar laki-laki dan perempuan. PHDI mensosialisasikan hal ini agar ibu yang melahirkan kembar buncing tidak lagi diasingkan seperti lazim dilakukan pada zaman dahulu. Keluarga juga mengikuti kesebelan seperti kelahiran bayi pada umumnya. Poin ketiga terkait pelaksanaan upacara. Umat yang melaksanakan upacara dengan tingkatan utama, madia maupun alit, yang disesuaikan dengan kemampuan. PHDI Bali juga menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan agar masyarakat semakin memahami pentingnya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan yang disubsidi negara, masyarakat diharapkan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Bali. Kita harapkan program BPJS Ketenagakerjaan masyarakat Bali semuanya ikut karena program ini sangat bagus dan itu disubsidio oleh negara. Maka kalau ini dilakukan oleh masyarakat Bali dan kerjasama dengan masyarakat CSR, LPD gitu dan yang lain-lain, mungkin masyarakat Bali tidak pusing kalau ada masalah, petriannya, manusianya dan sebagainya. Ini yang penting kita sampaikan. Kemudian ke depan kita sadar semua bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu membawa untung yang besar, manfaat yang besar kepada masyarakat Bali. Karena itu subsidi negara. Pada kesempatan itu, Ketua Badan Kerjasama LPD Bali, Nyoman Cendikiawan mengatakan, LPD merupakan lembaga adat yang memberikan manfaat bagi pelestarian seni, adat dan budaya. Melalui kerjasama dengan semua lembaga umat di Bali, persatuan dan kesatuan LPD seluruh Bali diharapkan terwujud. Keberadaan LPD juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dari segi pendanaan. Nyoman Cendikiawan mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membesarkan LPD yang merupakan milik masyarakat Bali. LPD ini adalah lembaga adat yang memberikan manfaat untuk kepelestarian seni, adat dan budaya. Nah ini harapan kita ke depan, tentu kerjasama dengan semua lembaga umat yang ada di Bali, saya kira bisa memberikan persatuan dan kebersamaan LPD seluruh Bali, bisa akan memberikan manfaat terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, ngiring kita sama-sama untuk mengembangkan LPD ini dengan konsep persatuan dan kebersamaan. Sosialisasi program PHDI Bali ke Kabupaten Jemberana tahun 2016 mengambil tema Nyikiang Pekayunan Bawoslan Laksana Sajroning Ngawardiang Agama Hindu Adat Miwah Budaya Bali. Akhir acara diisi pembagian Kitab Bagawat Gita. Adi Sityawan dan Anggara Tanah, Bali TV Terima kasih telah menonton!